Nama saya Adi Saugi, Presiden Direktur dari Mandiri Management Indonesia. Acara CFE hari ini mengenai Transition Towards Net Zero merupakan acara yang cukup baik, terutama untuk membantu awareness baik kepada penduduk maupun investor di Indonesia maupun globally. Betapa pentingnya Transition Towards Net Zero ini yang kita targetkan di 2050. Dari sisi investor sebenarnya memiliki peran yang sangat penting karena investor ini tentunya dapat membantu mempercepat ke arah situ. Cuman investasi yang dibutuhkan memang cukup besar dan saat ini belum sebesar yang diharapkan di mana ditargetkan dibutuhkan dana sebesar 100-150 triliun berdasarkan data dari BCG dan sekarang ini baru 12% per tahunnya atau sekitar 500 bilion dollar. Nah tentunya hal ini perlu edukasi baik pada investor maupun masyarakat, tapi tentunya investor mempunyai peran penting juga untuk membantu Transition ini. Karena investor sebagai pemilik dana bisa membantu baik perusahaan-perusahaan yang sudah listed maupun yang belum untuk memberikan semacam diskusi atau arahan kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk mereka melakukan Transition lebih menuju ke Net Zero ya. Dan ESG Investment ini adalah salah satu produk yang mungkin sangat penting bagi investor agar dapat berpartisipasi untuk menuju Net Zero Emission di 2050. Dan acara ini mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi gaung untuk sepada investor dan CFA Institute bisa bergerak lebih aktif untuk membantu investor menuju ESG Investing dan kita bisa menuju Net Zero Emission di 2050. Happy 20th Anniversary buat CFA Indonesia. Mudah-mudahan semakin jaya ke depannya, semakin bertambah anggotanya dan bisa membantu melakukan perubahan bagi Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan semoga acara ini bisa dilanjutkan setiap tahunnya supaya CFA Institute Indonesia bisa semakin berkembang dan semakin menjadi institut yang menjadi pengkerak di dunia kasman di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.